Intro Lebih dari 300 ribu kilometer persegi tanah di Ukraina dikabarkan dipenuhi ranjau. Bahkan ranjau-ranjau tersebut hanya ditutupi dengan amunisi dan bom yang tidak meledak. Perdana Menteri Ukraina Denis Simihal mengatakan negaranya tengah menghadapi tantangan pembersihan ranjau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia merekankan bahwa Ukraina meminta semua mitra internasional untuk membantu dalam masalah ini. Simihal pun mengangkat masalah ini selama kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pada 21 hingga 22 April lalu. Kabinet Menteri Ukraina juga mulai mendirikan pusat ranjau internasional. Setelah dimulanya invasi Rusia ke Ukraina, sebagian wilayah Ukraina pun telah berubah menjadi tambang bahan peledak dan dianggap sebagai area berbahaya. Menteri Dalam Negeri Ukraina Denis Monasterisky menyampaikan bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menjinakkan persenjataan yang tidak meledak itu setelah perang berakhir. Persenjataan itu berada di bawah puing-puing dan menimbulkan ancaman nyata. Namun tak hanya Rusia yang membuat sebagian wilayah Ukraina berubah menjadi tambang ranjau. Pasukan Ukraina pun telah menanam ranjau darat di jembatan, bandara, dan lokasi penting lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar Rusia tidak menggunakan fasilitas tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!